Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo atau SEL menghadiri malam pesona Sulsel Gemilang, HUT 348 di Plaza Laki Padada, rumah jabatan Gubernur Sulsel, Sabtu 14 Oktober, yang juga dihadiri oleh Forkopinda Sulsel beserta dengan berbagai etnik dari seluruh Indonesia. Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Sulsel, Andi Bakti Haruni mengatakan, ada beberapa yang diresmikan oleh Gubernur yakni Plaza Prof. Dr. Haji Baharudin Lopa SHMH, Plaza Laki Padada, dan Plaza General M. Yusuf. Pembangunan Plaza ini merupakan bagian dari revitalisasi rumah jabatan Gubernur yang menelan anggaran APBD 2017 sebesar 10,8 miliar rupiah. 28 hektare atau 26.800 meter persegi, dan yang kami tangani adalah sekitar 17.200 meter persegi, di mana pelataran Laki Padada, di mana kita berkumpul pada malam ini seluas kurang lebih 7.700 meter persegi, dan pelataran Jenderal M. Yusuf juga seluas kurang lebih 7.700, serta pelataran Prof. Baharudin Lopa seluas kurang lebih 1.800 hektare. Dengan dukungan dana dari Anggaran Pembangunan Daerah APBD pada tahun 2017, sebesar 10,8 miliar juta lebih, kita bisa mewujudkan apa yang menjadi perintah dari Bapak Gubernur. Acara itu juga dirangkaikan dengan ramah-tama bersama multi etnis dan dunia perbankan sebagai bentuk keberhasilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah jaga kerukunan antara etnis dan agama yang ada di Sulawesi Selatan. Fajar Alwi, Fajar TV, Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!